Terima kasih telah menonton Pesawat tak berawak milik Houthi itu diperkirakan jatuh dekat hotel di Tel Aviv yang disebut menampung pengungsi dari perbatasan utara Israel dengan Lebanon. Selain itu, lokasi serangan itu pun dekat dengan kantor kedutaan besar Amerika Serikat. Lalu, seberapa serius dampak serangan drone Houthi terhadap Israel? Terima kasih telah menonton Serangan drone yang dilancarkan Houthi Yaman pada Jumat malam itu dinilai tidak lazim. Pasalnya, meski hanya berjarak 80 km, Tel Aviv selama ini tidak pernah tersentuh serangan-serangan yang terjadi di daerah kantong Palestina jalur Gaza sejak pecahnya perang dengan Hamas pada bulan Oktober 2023 lalu. Serangan pesawat tak berawak di jantung kota Tel Aviv, di mana sebagian besar fungsi diplomatik Israel ada di kota itu telah menunjukkan meningkatnya jangkauan persenjataan Houthi. Analis independen Yaman, Nick Bromfield, mengatakan Houthi mengklaim telah banyak serangan terhadap Israel, namun hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan sebagian serangannya jarus mengenai sasaran. Serangan drone Houthi di Tel Aviv ini juga menjadi kali pertama yang dikonfirmasi secara publik di Mediterania, bukan di Laut Merah atau Teluk Aden. Para ahli menilai Houthi telah memanfaatkan perang drone secara ekstensif selama beberapa waktu. Bahkan drone-drone Houthi juga kerap menjadi target sasaran negara-negara barang. Kedati begitu, dalam jangka pendek, serangan Houthi tersebut dimilai tidak akan memicu eskalasi di seluruh Timur Tengah. Atas insiden ini, Kenteri Pertahanan Israel, Yuaf Gallant, mulai menebar ancaman akan melakukan pembalasan atas serangan Houthi. Terima kasih telah menonton!